Selamat malam Aigen, halo semuanya, syahdu ya setelah menang rasanya syahdu banget abis menang water game hadihannya dinikmati sendiri. Ya oke, mungkin asing bagi teman-teman yang baru pertama kali lihat saya, nama saya Abdisatria Majus Purba, saya umur 21 tahun, jadi masih muda kalau semisal ada penuaan dini, mohon maaf saya enggak pakai anti aging. Jadi saya apa adanya, saya bersekolah sekarang menempuh pendidikan di Christ Alpha Omega Bible College, disingkat jadi STT Salom. Ya saya bangga dengan almamater saya, karena apa? Karena selama 4 tahun saya kuliah di sana, saya dibentuk dan sekarang ya beginilah adanya saya, jadi bentukan STT ya, jadi serat-serat dari sayur-sayur STT itu mengalir dalam darah saya gitu. Jadi saya umur 21 tahun sama dengan kalian masih generasi, berarti apa ya 21 tahun ya, kemarin bahas Gen Z, Gen Z ya oke, puji Tuhan saya masih Gen Z ya. Saya punya sosial media kalau mau yang follow namanya takadayang underscore abdi, waduh sedap ya, langsung Ariel Peter Pan ya, takadayang abdi ya. Oke, sekian kotba saya, sekian dari perkenalan saya, hari ini kita mau belajar soal sosial media. Ya, saya pakai sosial media, sama seperti teman-teman yang lainnya ada Instagram, terus apalagi ya, kalau zaman saya dulu ada juga pet, masih ada yang pakai pet mungkin? Ada yang pakai pet? Oh udah, udah tutup ya? Friendster mungkin, Friendster ada yang pakai, Mas Arief mungkin? Masih era-era Friendster mungkin? Oh ya MySpace ya malah ya, oke. Mungkin ada juga, saya juga pakai Facebook, saya juga buka Youtube juga, juga berinteraksi, jadi walaupun hidup di STT itu tidak selamanya anak-anak STT itu orang-orang zaman batu ya, mereka kuotanya kaya-kaya loh ya. Jadi mereka tetap terus mengakses dunia yang jauh dari dunia mereka gitu ya, di Semarang gitu lagi ada apa, lagi ada jembatan yang ada air mancurnya, mereka up to date. Saya juga pakai sosial media, saya juga bikin konten loh, ini sekalian promosi ya, thank you ke Yogi, oke. Saya bikin podcast namanya Obat Kuat, terdengar mungkin terdengar itu ya, jorok mungkin ya, wah kalau Abi ini pikirannya arahnya ke situ terus ya. Enggak, jadi Obat Kuat ini konten yang saya buat, podcast soal kebenaran firman yang bertujuan untuk menguatkan sendi-sendi yang loyo, makanya tertulisnya Obat Kuat, oke ya. Bisa di cek di Spotify. Kalau ngomongin soal sosial media, itu udah jadi kebutuhan primer, ya enggak sih? Dulu kalau jamannya generasi-generasi Mas Arief ya, gen X mungkin, gen X atau ke atas itu baby boomer ya. Sosial media itu hanya sekedar sebagai hiburan, sebagai pelarian dari kepenatan gitu ya. Jadi setelah penat bekerja, sosial media dulu, tapi hari-hari ini dan sampai sekarang juga, sosial media itu jadi kebutuhan primer. Oke, nah kalau di riset nih teman-teman, 32 miliar, bilion ya, bilion, 32 miliar itu menggunakan sosial media, itu 40,2% dari populasi. Populasi sekarang berapa? Cari di Google kan, kalian punya HP kan? Oke, sekarang selanjutnya, riset selanjutnya membuktikan bahwa milenial, dari pengguna itu, 32 miliar itu, 90,4%nya adalah milenial. Yaitu kita semua, oke. Kita semua, kecuali Mas Arief. Waduh, ya milenial kita semua, Mas Arief masuk gen X ya. Oke. 91% mengakses sosial media itu lewat HP. Teman-teman semua ini pasti, sekarang pun saat sedang berkotbah pasti lagi update status dulu. Kotbah dulu, ah gitu, sedap. Yut guys. Terus ada lagi mungkin yang foto dari bangku gitu, gak ada captionnya gitu, ngapain nih foto ya. Terus, rata-rata pemakaian itu, 2 jam 22 menit. 2 jam 22 menit. Kalau dalam teori siapa saya pernah baca, seseorang yang ahli dalam bidangnya itu menghabiskan 10 ribu jam selama 1 tahun. 1 tahun atau 1 bulan, saya lupa. 10 ribu jam itu dikatakan ekspert. Kalau ini dikali, dengan setahun kita ada berapa? 365 hari, bisa dibayangkan betapa ekspertnya kita dalam menggunakan sosial media. Tapi, semakin butuh, semakin berdampak dengan kehidupan kita. Mungkin teman-teman asing ya, sama ini-ini ngapain tulisan Aksara Jawa dibuat graffiti mungkin ya. Aksara Jawa kenapa dibuat graffiti? Enggak ya, ini orang-orang India lagi protes. Jadi gini teman-teman, ada kasus di India tentang penyalahgunaan WhatsApp. Jadi kasusnya seperti ini, orang bikin hoax atau hoax ya mungkin kita ngomongnya. Tapi sebenarnya kan pembacaannya hoax. Hoax tentang penculikan anak di India. Nah, suatu ketika ada seseorang itu pulang dari luar kota. Ini di India ya, pulang dari luar kota biasanya bawa oleh-oleh. Ada anak kecil, dia temu anak kecil. Wah, ada anak kecil nih, saya mau kasih coklat ke? Hoaxnya udah menyebar nih. Awas, hati-hati penculikan anak. Singkat cerita, orang yang tadi punya coklat itu kasih ke anak kecil ini. Tiba-tiba anaknya nangis, mungkin coklatnya salah. Aku mau coklatnya yang ini. Lalu anak kecil itu nangis. Nah, warga sekitar melihat tangisan anak kecil itu dianggap sebagai suatu usaha. Seseorang yang ngasih coklat itu untuk menculik anaknya. Akhirnya dikasih, kalau kata TKP Semarang ya. TKP Semarang apa? Instagramnya namanya? Ya, pokoknya yang tentang kejadian Semarang. Info kejadian Semarang. Dikasih salam olahraga ya. Wah. Dan akhirnya, karena tidak terkontrol, orangnya mati. Dan sudah memakan sampai 30 orang. Karena hoax di Whatsapp. Kalau yang ini, siapa yang tahu? Ada yang bisa nyebutin namanya? Tepang lah ya. Mark Dikerbeg. Mark Dikerbeg. Mark Zuckerberg. Mark Zuckerberg ini pemilik dari yang paling terkenal? Facebook. Dia lagi ada di sidang mengenai kasusnya yang menimpa Mark Zuckerberg tentang penjualan identitas. Social media, di mana tempat kita sharing tentang siapa kita, ternyata ada beberapa orang yang tidak bertanggung jawab, itu menggunakannya sebagai bisnis. Dan kemungkinan income-nya banyak juga. Karena buktinya sampai sekarang masuk ke berk, kita tidak tahu pidananya sampai mana. Dan aku kemarin sharing sama teman, sahabat aku. Mark Zuckerberg kemana ya? Oh dia punya uang. Ya udah tinggal bayar aja. Kemungkinan, ya kan kita tidak tahu. Oke. Ada juga riset tentang YouTube dan Instagram. Jadi Instagram ini lagi sedang menerima cercaan yang amat sangat banyak. Yang pertama kan kita dengar tuh isu-isunya tentang likes yang akan dihapus dari Instagram. Dihapus atau disembunyikan dari Instagram. Nah, kenapa kok Instagram maupun pemerintah atau orang yang berwenang itu meminta supaya Instagram atau konten-konten yang mengenai ada bentuk comment, likes-nya itu untuk disembunyikan likes-nya. Nah, ternyata Instagram mendapat rate sebagai sosial media yang mempengaruhi yang berdampak kepada mental health yang paling buruk. Dibanding dengan YouTube. Ini ada awareness, kalau misalnya gak kelihatan ya. Ada awareness, terus ada self-expression, self-identity. Yang sini ada yang mungkin yang paling besar nih body image. Terus ada juga yang minus 0,5 ini anxiety atau ketakutan ya. Ada depression juga, loneliness. Nah, Instagram menjadi sosial media yang memiliki dampak mental terburuk. Kita gak tahu kedepannya seperti apa, kita berdoa saja untuk Kevin, siapa tuh? Saya lupa, Kevin Seastrong untuk menggarap Instagramnya lebih baik lagi. Nah, sebenarnya kalau kita bicara soal sosial media, sebenarnya kita kurang pengertian soal sosial media. Kita menganggap sosial media adalah rumah bagi kita. Tapi sebenarnya sosial media itu apa? Ada tiga kata yang merumuskan untuk kita mendiminisikan sosial media. Yaitu internet base, user generate, dan social network. Internet base itu berbasis internet. Jadi sebenarnya sosial media, sorry bukan Instagram, sosial media adalah media atau metode. Kalau kalian searching tentang arti dari kata media itu sebuah metode. Media atau metode yang berbasis internet, berbasis teknologi internet yang mampu dikendalikan atau dirancang sedemikian rupa untuk berjejaring. Jadi tujuan utama sosial media adalah sesimpelnya adalah berjejaring atau memiliki koneksi. Sudah, itu saja. Fungsi terakhir adalah untuk mengkoneksi antara orang di satu tempat ke tempat lain. Itulah kenapa orang-orang yang menciptakan seperti Mark Zuckerberg, terus Kevin Sistrom menciptakan sosial media adalah apa? Untuk berinteraksi. Hanya seperti itu saja. Tapi, namanya metode, kalau kita belajar tentang ilmu pendidikan, namanya metode itu pasti punya kelebihan dan kelemahan. Nah, inilah yang menjadi sasaran bagi para pengguna yang tidak bertanggung jawab untuk menggunakan sosial media sebagai lahan meraup untung dari orang lain. Sosial media juga memiliki kelebihan. Buktinya sekarang, orang-orang yang bekerja sebagai, yang punya dagangan all shop, itu laku karena sosial media. Celebgram, tidak bisa disebut celebgram kalau tidak ada namanya insta, instagram. Kemarin ada juga selentikan lucu dari Mas Arief ya, statusnya di whatsapp itu. Kalau fitur likes itu disembunyikan, celebgram mau kerja apa? Logis ya, celebgram kan kerjanya ada komen, ada likes, baru dia disebut celebgram. Jadi teman-teman yang mungkin sekarang masih edit-edit foto, berusaha untuk menjadi celebgram dengan kapasitas yang belum semumpuni hanya Geraldine mungkin ya. Jadi tolong diurungkan niatnya, jadi tolong untuk belajar dulu ya menempuh pendidikan, nanti setelah berkapasitas bisa lah ya jadi selebgram. Tapi tetap kelemahan kalau semisal dipakai sama orang yang tidak bertanggung jawab, maka hasilnya menjadi sesuatu yang jahat. Tetapi kelebihan dan kelemahan yang dipakai oleh orang yang bertanggung jawab, maka menjadi inovasi atau sesuatu yang menguntungkan, sesuatu yang baik. Nah kita mau belajar untuk memimpin melalui sosial media atau juga pertama kali kita harus memimpin sosial media kita sendiri. Kenapa kita harus memimpin, sebulan ini kita belajar tentang kemimpinan? Kenapa sih kita harus belajar tentang kepemimpinan? Si simpelnya gini, Tuhan itu bikin manusia untuk mengerjakan apa yang menjadi visinya. Ingat Adam dan Hawa diciptakan untuk mengerjakan bumi, untuk mengerjakan visi Tuhan. Dan kalau di Alkitab katakan seluruh bumi merupakan alat untuk kemuliaannya. Jadi tujuan akhir kita hidup sebenarnya sesuai rancangan Tuhan adalah memuliakan Tuhan. Kita sama dengan ciptaan, kita memang berbeda dengan hewan, kita punya akal budi, kita berbeda dengan tubuhan, kita punya perasaan. Tumbuhan tidak punya perasaan mungkin ya. Hewan juga, kadang ada juga kelihatan hewan nangis tapi sebenarnya kita lebih unggul. Tapi endingnya tetap untuk memuliakan Allah. Nah gereja adalah tempat dimana orang-orang yang dulu itu tidak bisa memuliakan Allah lagi karena dosa. Tidak dapat memuliakan Allah karena dosa, diputus hubungan oleh Allah karena dosa, ditarik untuk beribadah dan memuliakan Allah. Jadi manusia-manusia yang ada di gereja ini tugasnya adalah menjadi teladan untuk orang-orang yang belum tahu Allah mana yang harus dimuliakan. Supaya mereka nanti endingnya di Wahyu 15 mengatakan bahwa semua bangsa sujud untuk memuliakan Allah. Allah Ishak, Allah Yaakub, Allah Daud, Allah kita juga. Karena itu kita perlu belajar untuk memimpin. Memimpin pasti ada hubungannya dengan namanya impact atau dampak. Kalau ngomongin soal sosial media maka konten adalah sesuatu yang menjadi sentral utama. Kita mau belajar untuk yang pertama adalah good content. Kalau kontennya tidak bagus orang juga tidak bisa tidak tertarik. Kalau semisal pesan kita benar pun, pesan kita tentang Tuhan Yesus kalau kontennya tidak bagus, tidak baik. Maka ya orang tidak tertarik gitu. Si simple seperti itu. Jadi ada empat prinsip yang aku renungkan mengenai untuk membuat konten yang baik. Yang pertama ada inventif, berdaya cipta. Nah maksudnya apa? Konten yang baik adalah konten yang diciptakan yang kreatif lah. Istilahnya tidak plagiat. Tetapi, tetapi ada tapinya. Orang yang kreatif adalah orang yang banyak belajar. Banyak belajar pasti mengalami namanya step pertama yaitu meniru. Kalau kita bayi, kalau yang belajar tentang sosiologi ya di SMA, bayi itu ada step dimana dia meniru. Meniru apa yang dilakukan orang-orang terdekatnya. Meniru papa kita, meniru mama kita, meniru kakak kita mungkin. Dan akhirnya itu yang membentuk kehidupannya selanjutnya. Walaupun dalam proses ya. Nah orang-orang yang berdaya cipta itu justru orang-orang yang banyak input, yang banyak melihat, banyak belajar. Jadi kalau kalian mau bikin konten yang bagus, sesuatu yang kalian keluarkan dari pikiran kalian bagus, kalian harus belajar, banyak belajar, banyak input dari orang-orang di sekitar kalian. Kalau musisi, pasti belajarnya dari musisi-musisi yang sudah terkenal. Kalau selebgram atau, oh bukan selebgram. Kalau orang-orang yang kayak Mas Arief gitu ya, yang bergelut di bidang Instagram, dia edit-edit foto, dia posting-posting foto, dia belajar. Gak mungkin dia gak meniru dulu. Pasti diikuti dengan step namanya meniru. Ya itu berdaya cipta. Berdaya cipta bukan berarti kita tiba-tiba bisa langsung jadi, tapi ada namanya step untuk belajar. Ini proses kerendahan hati ya teman-teman. Selanjutnya, konten yang bagus adalah konten yang bisa berinteraksi. Maksudnya berinteraksi apa? Kemarin aku udah bikin question box. Setelah sekian lama saya gak pernah bikin question box, saya bikin untuk khotbah ini. Question box. Tentang konten mendidik dan menyentuh. Dan jawabannya adalah aneh-aneh sih. Ada jawab yang mengarah ke seksual mungkin ya. Ada jawaban yang tidak benar ya. Mungkin Mas Arief juga jawab gak benar ya. Tutorial apa itu ya. Bisa dicek dari Instagram saya ya. Bisa dicek tak ada yang abdi tadi, tak ada yang underscore abdi. Nah, tapi ada dua yang jawab serius nih. Dan dua-duanya sama menjawab tentang konten yang menyentuh. Apa sih maksudnya konten yang menyentuh? Konten yang menyentuh sebenarnya sesimpel konten yang seakan-akan berinteraksi dengan kalian. Nah, proses untuk mendapatkan skill interaksi itu didapatkan dari kehidupan nyata. Jadi, walaupun kalian bekerja dalam konten dunia maya, bukan berarti kalian melupakan interaksi sehari-hari di kehidupan kalian. Sama orang tua kalian gimana? Sama teman kalian gimana? Maka itu akan nanti berdampak pada konten kalian. Selanjutnya, relevan. Konten yang baik adalah konten yang relevan. Relevan itu maksudnya apa? Relevan sih simpelnya, pengertiannya adalah menyamakan bahasa. Kalau dicari di Google, arti relevan itu menyamakan bahasa. Maksudnya apa? Kita menyederhanakan mem-packaging konten kita agar itu seakan-akan bisa, seakan-bukan seakan-akan, memang dekat atau memang butuh dengan target pasar kita. Yang relevan adalah bukan yang berbeda dari jati dirinya, menghilangkan esensi pesannya, tapi bagaimana dia mengemas pesannya itu bisa diterima sama orang yang akan menerima. Tentu saja ini harus banyak belajar, harus banyak melihat, harus banyak bikin juga, sehingga konten kita semakin baik. Yang keempat itu purposeful, atau punya visi atau tujuan. Sebenarnya tujuan adalah sesuatu yang membantu creator atau orang yang membuat itu supaya jelas metodenya pakai apa, nanti pasarnya siapa, nanti tanggapannya seperti apa, itu ditemukan melalui tujuan yang jelas. Kalau tidak ada tujuan yang jelas, maka semuanya kacau. Kalau di Amsal bilang, when there is no vision, people perish. Kalau tidak ada visi, orang bingung mau bikin apa, mau disampaikan seperti apa, karena itu kita butuh tujuan dalam membuat konten yang baik. Nah, sebenarnya ini siapa sih? Aku mahasiswa musik, jadi di tahap terakhir ini, aku butuh banyak riset tentang musik. Nah, dasarnya aku pemain musik itu males untuk baca ya. Mau gak mau, padahal ilmu itu harus didapatkan dari membaca. Membaca artikel, membaca buku, membaca jurnal. Tapi ada satu orang, satu konten di YouTube yang membuat saya itu menjadi lebih mudah dalam mencerna bacaan. Namanya, Estelle Caswell. Dia itu adalah, bukan author ya, dia adalah penulis, perancang dari program Fox namanya Earworm. Kalau kalian bisa search di YouTube ada namanya Fox Earworm. Itu membahas soal mengenai fenomena-fenomena di musik. Singkatnya seperti itu. Jadi, apa yang mengagumkan dari Estelle Caswell? Dari empat poin yang kita belajar ini, semuanya Caswell lakukan. Dia menerangkan materi-materi musikal, teori-teori musik yang pertama ini itu jelimet banget. Itu menjadi lebih simple. Dan dia menggunakan video dan juga perkataan untuk membuat orang yang melihat kontennya itu jadi mudeng atau ngerti. Dan dia juga seakan-akan sedang berinteraksi dengan kita. Bahasa yang dia pakai bahasa yang storytelling banget. Jadi, seakan-akan dia lagi bercerita kepada penonton, yaitu saya. Terus dia juga relevan, dia mengambil topik-topik yang sangat populer buat kehidupan kita, populer di jaman kita. Terus dia juga punya tujuan yaitu membuat supaya orang-orang itu mencerna musik enggak cuman soal bagus, keren, terus sensual, enggak. Tapi ada makna dibaliknya untuk mengajarkan tentang musik. Nah, dan itu berdampak buat saya. Dampaknya apa? Ya, penelitian saya jauh lebih semangat lagi. Karena apa? Oh ternyata dari paparan yang ia sampaikan, yang Estelle Cashwell sampaikan, saya mendapatkan suatu semangat untuk mencari lagi materi. Oh ternyata ini seperti ini. Oke, oke, oke. Aku cari lagi jurnalnya. Oh ternyata seperti ini. Dan akhirnya saya dapat banyak input dimulai dari kontennya Estelle Cashwell. Kalau bicara soal konten yang bagus, maka kita juga harus berbicara soal firman. Kita buka di Kolose 3 ayat 23. Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ini ayat yang sangat familiar buat kita. Wah, Kak Abdi ini ambil ayat Kolose 3 23 enggak kreatif nih anak istri itu enggak kreatif. Tunggu dulu. Jadi ayat ini kenapa saya pakai relevansinya apa dengan tentang good content. Kalau kata perbuat, sebentar saya buka Alkitab dulu. kalau dilihat kalau dilihat dari kata perbuatnya, sebenarnya kata perbuat di situ lebih jelas itu mengatakan sesuatu yang kita hasilkan dalam bahasa Yunaninya yaitu poieo. Poieo. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu. Dan dua kata perbuat itu punya kalimat atau bahasa asli yang berbeda. Nah, menariknya di kata yang poieo ini itu menjabarkan mengenai sesuatu yang dihasilkan oleh kehidupan kita. Konten itu kan sesuatu yang kita hasilkan. Sesuatu yang ada di pikiran kita, kita tuangkan dalam bentuk kreatif, jadi konten. Lalu apa relevansinya dengan kebenaran Alkitab? Paulus lagi ngomong sama jemaat di Kolose yang waktu itu jemaat Kolose itu sudah menghadapi suatu krisis kepercayaan. Jadi jemaat Kolose ini adalah jemaat-jemaat yang masih banyak aliran-aliran yang di luar dari kebenaran firman. Ada Gnostik, ada Helenisme atau agama Yunani dan orang-orang di jemaat di situ mulai tergoncang imannya tentang pengajaran-pengajaran itu. Nah, salah satunya itu tentang Gnostik. Gnostik itu mempercayai bahwa tubuh ini jahat yang di dalam tubuh ini yang baik. Jadi mereka berusaha sedemikian rupa membuat tubuh ini semakin lemah supaya apa? Yang baik itu keluar dari tubuh yang jahat. Nah, Paulus ini meluruskan. Dia membuat suatu doktrin agar jemaat-jemaat yang percaya kepada Yesus itu berbeda dengan orang-orang yang seperti itu. Dia mengatakan bahwa apapun yang kamu perbuat poieyo, apapun yang kamu hasilkan, apapun yang kamu kerjakan dan menghasilkan, itu semua untuk Tuhan. Maksudnya untuk Tuhan apa? Apa yang kita perbuat, apa yang kita kerjakan, intisarinya itu tentang apa yang Tuhan lakukan ke dalam hidup kita. Kalau Alkitab itu berbicara tentang Yesus, Yesus Kristus yang menyelamatkan, menyelamatkan umat manusia dari dosa. Nah, pesan itu yang mau Paulus sampaikan, bahwa setiap apa yang kita hasilkan, apa yang kita perbuat, semuanya itu menceritakan tentang kebaikan Tuhan Yesus, keselamatan yang telah ia berikan. Sehingga mengabdi untuk Tuhan itu artinya apa? Karena Tuhan sudah ngasih, karena itu aku mau mengabdi. bukan karena Tuhan belum ngasih apa-apa baru aku mengabdi, tapi karena Tuhan sudah ngasih, aku mau menghasilkan sesuatu yang menceritakan tentang apa yang telah ia kasih. Nah, ayat-ayat ini sering dipakai buat anak-anak yang anti-komen. Aku tidak hidup dengan apa kata orang. kolositiga E23, aku melakukan segala sesuatu untuk Tuhan. Salah. Padahal pekerjaan yang dia lakukan itu berantakan. PR berantakan, sekolah berantakan. Apa yang dihasilkan itu tidak mencerminkan sesuatu bentuk ucapan syukur terhadap apa yang Tuhan sudah kasih. Nah, hari ini kita belajar bahwa segala yang kita hasilkan, konten kita, apapun yang kita hasilkan, harus menceritakan atau menggambarkan mengenai keselamatan yang Tuhan Yesus sudah berikan. Itu tanggung jawab kita. Bicara soal konten yang baik, pasti dihasilkan oleh orang-orang yang baik juga atau kreator yang baik. Saya suka sama satu konten YouTube namanya The Bible Project. Bukan karena saya anak STT, jujur saya kalau dibilang STT itu kerjanya memang baca hal kita memelusuri. Cuman bosan gitu. Kata-kata semua gitu. Saya pusing gitu. Jujurlah ya pusing. Tapi dengan keberadaan mereka berdua, Tim Mackey, Dr. Tim Mackey dan juga John Collins, mereka mengemas pelajaran-pelajaran yang di STT bagian STT itu aduh pusing. Dia kemas secara unik, secara inovatif, secara ringan, tapi tetap tidak menghilangkan pesannya. Dr. Tim ini seseorang yang sangat jenius, dia lulusan dari Universitas Ternama, saya lupa namanya, sudah dapat PhD juga, dokter. Dan dia bersama temannya John Collins membuat The Bible Project. Ceritanya The Bible Project itu intinya adalah penyampaian atau pendalaman Alkitab secara milenial. kalian bisa search di Youtube, kalau mungkin kalian mulai males baca Alkitab, coba lihat Youtube. Dan itu yang menggugah saya semakin pengen untuk mendalami Alkitab. Nah tentu saja mereka berdua ini punya ilmu yang sama dengan orang lain, sama dengan anak STT yang sudah dapat dokter mungkin. Mereka semua memiliki ilmu yang sama, tapi apa yang membuat mereka berbeda? saya percaya dan saya yakin yang membuat mereka berbeda adalah hikmat yang diberikan oleh Tuhan. Kreator yang baik menurut Alkitab adalah orang-orang yang berhikmat atau memiliki hikmat Allah. Mungkin saya disini enggak bicara soal bagaimana cara membuat konten yang baik, bagaimana menjadi konten kreator yang baik secara teknis. Tapi ini kebenaran yang Tuhan sampaikan melalui perenungan dari saya. Kreator yang baik adalah kreator yang punya hikmat. Kita baca di Amsal 4 ayat 23. Amsal 4 ayat 23 Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan. Kehidupan disini berbicara dengan bahasa aslinya namanya Kayim. Jadi apa yang membentuk manusia manusia makan, manusia bernafas itu dalam satu kata namanya Kayim. Nah menariknya hati ditulis dengan kata asli lab. Orang Yahudi menganggap bahwa pusat kehidupan manusia semua berasal dari hati. Kalau kita mungkin berbeda ya, kita menganggap bahwa otak yang menjadi pusat kegerakan hidup. Tapi orang Yahudi memegang prinsip bahwa yang menjadi pusat dari kegerakan kehidupan adalah hati. Kalau kita mau baca bareng-bareng di Amsal 4 ayat 7. Lalu apa hubungannya hikmat dengan hati? Amsal 4 ayat 7 Amsal 4 ayat 7 permulaan hikmat ialah perolehlah hikmat dan dengan segala yang kau peroleh perolehlah pengertian. Kata permulaan hikmat di ayat 7 awal itu sebenarnya berbicara soal mengatakan bahwa hikmat itu adalah suatu prinsip. Jadi kehidupan kita prinsipnya orang-orang percaya adalah hikmat Allah. Nah apa hubungannya dengan hati? Kalau kalian baca lebih lengkap hikmat Allah itu ditangkap oleh hati. Seperti yang saya katakan tadi hati itu kalau orang Yehudi ngomong tentang keseluruhan kehidupan kita pikiran perasaan dan kehendak jiwa kita. Hikmat itu harus ada dalam jiwa kita. Jadi kreator yang baik adalah kreator yang apa? Pikiran dan perasaannya dan kehendaknya diatur oleh hikmat Allah. Hikmat Allah didapat dari mana? Pendengaran akan firman Tuhan. Saya percaya orang kreator atau orang-orang yang membuat kreasi yang baik pasti punya input yang baik. Kalau inputnya jelek maka itu berdampak buat kontennya. Input by process determines output. Impactful input by process impactful output. Setelah tadi kita belajar bahwa konten yang baik itu bisa menyampaikan pesan kita dengan baik yang dihasilkan oleh orang yang baik, orang yang bijak, orang yang memiliki hikmat. Dan orang yang memiliki hikmat itu punya input yang juga berisi tentang hikmat. Dimana hikmat kita berada, input tentang hikmat itu semua ada di Alkitab. Saya ironis melihat pestergram-pestergram zaman sekarang banyak ya pestergram-pestergram membuat suatu konten tentang kebenaran Alkitab. Tapi biasanya bau-baunya sama. Kasih Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Terus misalnya bikin caption your grace is bigger than my sin. Kasihmu itu lebih besar. Baunya sama, selalu sama. Dan kemungkinan rata-rata dari mereka kebanyakan adalah orang-orang yang suka mengutip pester-pestergram yang lainnya. Dan mereka menganggap bahwa dengan mereka mengeluarkan konten yang di-repeat itu maka kontennya akan berdampak. Justru konten yang berdampak itu dari pewahyuan yang mendalam. Hikmat Allah. didapat dari mana? Dari Alkitab. Salah satu mentor saya mungkin kalian kenal Nganutologi. Waktu itu saya sedang dalam perjalanan ke Jakarta nganterin dia balik ke Jakarta. Aku cerita-cerita dan sharing selayaknya mentor dan menti sharing kok aku jatuh dalam hal ini aku jatuh dalam pornografi aku masih bergumul dan dia terus mendengarkan apa yang menjadi curhatan. Dan satu pesan yang dia garis bawah adalah simple di apa yang kamu masukin itu yang nanti akan keluar. apa yang sering kamu masukin itu nanti yang akan keluar. Aku anak STT tiap hari aku baca firman tapi kok tetap aku bergumul. Ternyata yang dimaksud masuk apa yang dimaksudkin adalah sesuatu yang kita renungkan sesuatu yang merema sesuatu yang menjadi hikmat. Hikmat butuh namanya roh kudus. Dan ternyata selama beberapa beberapa tahun saya belajar di STT saya gak ngandelin roh kudus sebagai penonton saya untuk mendapatkan hikmat. Saya cukup belajar dari pendalaman Alkitab belajar kata-kata bahasa-bahasa asli tanpa melihat kembali apa yang telah roh kudus lakukan dalam hidup saya. Dan sampai sekarang setiap pagi setelah doa pagi saya akan menyempatkan waktu khusus selama sejam sampai dua jam satu setengah jam ya paling lama waktu itu pernah dua jam untuk saya pribadi minta roh kudus untuk hikmat bagi saya. Saya membaca Alkitab yang dulunya saya males-malesan yang dido'a pagi saya ngantuk tapi di momen-momen itu saya benar-benar tersentuh. Sering banget saya menangis karena dari perkataan-perkataan yang biasa dari kisah-kisah yang biasa yang biasa kita dengar di sekolah minggu tentang Yusuf tentang Abraham mungkin tentang nomor-nomor tentang sensus-sensus penduduk dari Israel ternyata roh kudus bisa singkapkan sesuatu yang tersembunyi dan itu menjadi pewayuan mungkin saya enggak bikin konten di Instagram mungkin saya enggak bikin konten yang wow tapi sesederhana dari konten podcast saya dan Mas Arief ada satu orang ternyata yang testi bahwa hidup-hidup dia dibahkan setelah mendengarkan dari celotehan kami berdua saya enggak pernah bisa membayangkan karena apa keseluruhan hidup saya sebenarnya enggak holy-holy banget masuk STT itu enggak selalu yang mengenai holy-holy banget saya banyak pergumulan saya banyak pergumulan sama seperti saudara sama seperti teman-teman tapi dari pewahyuan dari hikmat maka konten sesuatu yang saya keluarkan bisa berdampak nah aku ajak teman-teman mari kita enggak soal enggak mikirin soal desain enggak mikirin soal template minimalis template grey template grunge buat foto kita supaya foto kita berdampak tapi as simple as bible everyday tiap hari input kalian apa Alkitab kalau kita belajar adalah buku yang dari dulu sampai sekarang itu mau di berusaha untuk dikorupsi seperti apapun tidak pernah binasa dan sekian juta orang mengalami perubahan karena baca Alkitab ini konten yang Tuhan berikan buat kita Tuhan adalah kreator yang berhikmat dia adalah hikmat itu sendiri dia input dia itu dari ala bapak kedekatan dengan ala bapak karena dia ala itu juga itu sendiri dan ini kontennya dan kita jarang jarang banget akses kontennya dia tapi kita berharap konten kita berdampak biasanya ujung-ujungnya konten kita gak berbeda jauh dengan konten yang di luar sana selamat menikmati selamat menikmati